Anak berusia 14 tahun di Kabupaten Propos hilang tenggelam di sungai saat bermain dengan 7 orang temannya. Tim Sargabungan melakukan penyisiran arus sungai hingga jarak 3 km dari titik awal dilaporkannya hilang, namun belum menemukan jasad korban. Seorang bocang 14 tahun, Apip, tenggelam di Sugedi, Pondes Asawajajar, Kabupaten Propos setelah bermain dengan teman-temannya. Tim Sargabungan belum berhasil menemukan jasadnya hingga Senin sore. Koordinator Sarbropos, Waryadi, mengatakan pencarian korban terhambat oleh arus sungai yang deras dan keruh. Untuk hari ini kita sudah melakukan pencarian sekitar satu hari ini. Radius sampai berapa? Radius kita, Tim Sargabungan, menyisir dari air dan dari darat sejauh sekitar 3 km. Itu kronologinya seperti apa? Kronologi korban bersama tujuh temannya yang berenang, mungkin karena tidak bisa berenang pada waktu berenang, si korban itu tiba-tiba terjun ke air, terus berenang sedikit, terus ke bawah arus. Nantinya pencarian akan dilanjutkan dengan bantuan BPBD, Polair, dan TNI AL. Yuli Hardianto, Kompas TV, Prapes.